Oke, ya Kania mungkin sedikit gimana nih, mungkin ada perpenguangan update seperti apa setelah berita yang berada di belakangan ini? Update-an ya, masih sama, masih menunggu. Banyak juga yang nanya, saya ada rencana gak ke sana? Kencangnya suaranya? Agak kencang gak suaranya? Rencana, gak ketemu dia aja. Tapi pertemuan terakhir tuh kapan sih Kak? Pertemuan terakhir udah lama banget, udah berapa tahun gitu. Tapi komunikasi sebelum kasus ini masih berjalan? Masih, pernah saya cek dia. Saya selalu cek dia sebenernya, WA juga masih ada. Tapi gak pernah ada balasan sih. Berarti pernah negokin anaknya sebelumnya? Gak pernah. Tapi dulu saya pernah disuruh ke Jakarta, dia bilang dia kangen sama anaknya, dia mau ketemu sama anaknya. Nah, saya bawa itu, yang nomor satu ke Jakarta. Kenapa sih kepengen tutup? Gimana? Katanya kangen sama anaknya. Rupanya saya gak tau, ada niat sesuatu. Dia mau buat konten Youtube. Rupanya sama anaknya. Gak sengaja atau apa-apa. Hubungan masih baik atau gimana dengan Pablo? Hubungan saya? Hubungan saya sebenarnya udah gak baik. Cuma saya berusaha untuk sembuhin dia terus. Tapi dia memang, ya gitu aja. Tetep baca, gak pernah balasan. Ada tanggung jawabnya gak sih, Kang? Buat nafkah, gak ada. Gak ada lagi. Sudah berapa lama? Dulu sih waktu cerpisah. Pisah beberapa tahun. Terpisah lah itu. Masih mau. Masih ngasih. Tapi gak rutin ya? Berharap kembali lagi ke Anda gak? Gak bukan. Saya gak. Saya gak berharap kembali lagi. Pernah ini terakhir bertemu anaknya tahun berapa? Berapa ya itu? 2015. Dan itu hanya untuk konten atau seperti apa? Nah, saya gak tau. Katanya kangen. Saya bawa aja lah. Saya gak tau apa-apa. Saya bawa anak saya ke Jakarta. Ya udah, saya taunya itu. Youtube itu dari temen saya. Yang bilang, dia disitu ceritanya. Anak saya ditanyain sama papanya. Sayang sama mama atau sama mami. Mami itu rei utami kan. Anak saya jawabnya rei utami. Sementara, ketemu baru sekali. Baru saat itu juga. Status sebenarnya sekarang seperti apa, Kak? Statusnya sekarang sama saya? Masih-masih istri saya. Akan jalur yang lain mungkin gitu. Karena sudah tidak ada nafkah. Sudah hubungan tidak baik. Dan waktu dekat. Mudah-mudahan. Jadi ada waktu saya. Tapi melihat sosok Pablo sendiri seperti apa sih, Kak? Karena kan setelah kasus ikan asin ini beredar gitu. Akhirnya banyak sekali kasus-kasus yang. Seperti penggelapan dan lain-lain gitu. Apa Kania tau? Kayaknya mungkin saatnya juga orang. Karmanya dia mungkin ya. Udah berapa tahun. Sekarang baru ditunjukkan sih. Tapi tau kan ya berarti. Untuk kasih semua kasus-kasus itu. Kasusnya saya gak tau. Saya tau ya dulu dia itu punya usaha sulap. Dia aku punya komunitas sulap. Dia buat-buat alat sulap. Dan jual-jual ke orang. Yang kesempatan. Untuk penggelapan, kendaraan, segala macam. Atau. Karena saya dirumah kan punya anak dua. Nurusin itu. Atau. Bicara-bicara itu dimana sih kalau ngurutnya. Nah itu dia. Karena kan saya nikah. Saya orang Medan. Dia di Jakarta sekarang. Agak libet gitu. Saya juga kencangan di Medan. Agak susah. Tapi dari awal tau hubungan Pablo dengan Reutami. Itu gak ada keinginan untuk nanya gitu. Nyamperin. Waktu ketemu anak saya itu. Saya tanya sama dia. Kok disitu. Kamu bilang. Kita udah cerai. Lu banyak bohongnya. Kamu bilang gitu. Cuman aku gak berani terlalu. Ape pusing ya. Maksudnya. Udah itu. Gini-gini. Pokoknya dia gak ngasih tau. Itu. Asli atau gimana. Saya juga gak tau. Intinya saya masih berani ngomong gini. Karena saya memang sah. Ada bukti. Ada. Orang tuanya dia juga nikah. Di acara saya. Juga ada acara. Di Medan. Tapi minta izin gak waktunya? Oh enggak. Saya juga gak tau itu. Yang dia nikah sama Reutami ini. Karena cerita. Dia nikah 7 hari. Dapet mobil. Dari aplikasi. Nah itu. Saya dikasih tau. Dari temen-temen. Kenapa baru dibongkar semua tata-tata. Bagaimana sekitar dia atau lain-lain? Dulu saya sempet bongkar ya di Instagram. Saya sampai. Temen-temen saya juga banyak yang ngetek Lambe Tura ke mana-mana gitu kan. Akhirnya. Lambe Tura sempet nanya sama saya juga. Cuman. Gak ada. Stasiun TV yang berani buat nampilin saya gitu. Katakan jaraknya juga kan. Dia agak susah. Itu untuk nama asli. Pablo sendiri kan? Nama aslinya itu. Friedrich Angga Sastra. Friedrich Angga Sastra. Berarti ya. Tidak tau. Karena emang namanya juga. 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 Kalau Pablo itu. Memang panggilan dia di Medan itu. Dulu dia komunitas ulap itu. Itu panggilnya Pablo. Ada singkatannya itu. Pablo-Pablo gitu. Artinya mungkin ada. Temennya ada yang ngecengin. Pablo. Pablo apa sih? Emang gitu. Pau-Pau-Blo on. Kalau Pau itu orang Medan itu bilangnya goblok gitu. Tanya mungkin. Tidak boleh body shaming. Tidak boleh body shaming. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ada ini gak sih. Yang apa. Yang nageh. Yang nageh ke. Ada yang nageh ke Anda gak sih? Tidak. Ini temen-temen Anda gimana responnya tentang Pablo itu? Kesel. Semuanya kesel. Karena tau kan. Saya pacaran dulu sama dia. Dia tuh kalau pacaran ngintilin. Pacaran sayang-sayangnya luar biasa kan. Udah punya anak. Ya gitu lah. Udah tinggal di Jakarta. Pacaran berapa tahun? Gimana? Pacaran nama dia berapa tahun? Satu. Orang Medan. Sari kau. Kabarnya juga ada selingkuhan yang orang Thailand itu. Ya. Nah saya itu pisahnya itu sama dia. Karena warga negara Thailand. Dia ketahuan selingkuh. Hamil. Menghamili warga Thailand ini. Nah setelah lahiran. Setelah lahiran baru ditinggal sama Pablo. Dikahlah sama sendiri. Itu kapan? Itu. Sebelumnya ya lah pasti. Tapi hubungan kakak sama orang tua Pablo gimana? Udah gak ada komunikasi lagi. Berarti anda tidak akan bisa lupain Pablo ya. Karena kan ini. Kalau anda bilang gak bisa cerai. Karena agama kan. Tapi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan saya bakal burus. Karena kan udah beberapa tahun saya diemin. Saya juga masih muda. Ya kan. Masih ada tempatan. Mungkin udah ada bicara lain. Mungkin ada yang ngajak anda nikah. Belum aja sih. Belum aja sih. Kalau perempuan itu kayaknya lebih mikirin masa depan buat anak-anak. Jadi kalau buat nikah lagi tuh agak nanti-nanti aja gitu. Kenapa sih baru berencana untuk menceraikan itu baru kali ini. Pas pada saat kasus ini. Karena kan. Ada juga beberapa pengacara yang mau. Buat dapetin saya dulu kan. Saya harus gak ada pengacara juga. Jadi gak berani. Gak berani buat ngambil pukusan asal-asal. Harus ada konsultasi dulu kan. Sama pengacara. Dulu saya belum ngambil pengacara. Si anak yang pertama berapa? Enam tahun. Dua? Empat tahun. Cuman dua ya? Itu cowok-cowel. Cowok dua dua. Nanti-nanti. Untuk anak nyari sekarang. Emak tau. Bahkan sekarang anaknya yang baik. Pastinya pernah tau gak? Anak. Dari Pablo. Dari Pablo. Masih baik ya? Tau. Tau. Nanti gak tau ya. Tapi rencana ini apa sih? Nenang gugat ibu ini kan? Oh. Gak tau. Karena kan saya harus pulang medan dulu kan. Ketemu anak-anak. Ketemu orang tua. Ngobrolin. Gimana gitu. Tapi rencana untuk jenguk Pablo ke Polda ini kapan kira-kira? Nah itu dia mbak. Belum ada kesempatan mungkin. Nanti next time. Apa kira-kira yang akan dibicarakan dengan Pablo kalo menjemuh? Cuman nanya kabar. Gimana kabarnya sama. Kenapa selama ini gak peduli sama anak. Itu anak-anak kamu sama. Kenapa kamu tega. Itu sama anak-anak. Karena masih kecil. Apalagi dia paling sayang tuh pasanya sama yang gede. Anak pertama kan. Tapi benci gak sih kak? Benci sih gak lah. Boleh juga sih benci. Maksudnya cuman saya kesel. Ada keselnya lah pasti. Menyesalin gak sih? Menyesalin gak ada yang menyesalin mbak. Karena saya rumahnya anak juga kan. Ya itu aja sih. Sekarang tujuan saya tuh buat anak-anak. Anak-anak tau gak sih kondisi ayahnya saat ini? Gak tau. Gak tau di penjara. Ada yang alat itu juga mungkin ya. Tapi suka nanya-nanya. Kalo nanya ke papa pernah yang besar. Kalo yang kecil itu dari 9 bulan gak pernah ketemu papanya. Jadi gak tau muka papanya itu gimana. Berarti kan Nia sekarang ngurus anak sendiri? Sendiri. Ada orang tua juga. Orang tua saya masih ada. Ada dua-dua. Berarti kalau suara semingguan yang orang Thailand tau? Nama tau? Gak tau. Gak tau saya. Karena bukan warga negara sendiri. Gak tau. Gak ngerti banget lagi. Gak maaf. Mungkin untuk pekerjaan kan Nia sendiri seperti apa-apa? Kalo saya freelance. Asal-rasal kalo di media. Dia sudah disakiti tapi tetap ngomong-ngomong apapun. Apa sih yang? Akhirnya mau gua kuat gitu untuk? Hmm. Apa ya. Mungkin saya udah. Karena udah terlalu lama. Jadi udah biasa aja. Udah kayak mati rasa gitu. Semuanya. Gimana-gimana gimana-gimana. Jadi murni untuk nanya anak ya? Iya. Saya sih minta sama dia itu buat. Tanya tentang anak. Tapi kayak ada kesalahan gitu gak sih? Kadang suka. Yang namanya perempuan pasti masih ada. Suka kesedihan atau apa-apa gitu. Pastilah. Apalagi bahasa anak kan. Saya langsung. Gak tau tuh. Kayaknya langsung aja otomatis. Kalo bahasa anak sedih. Apa sih yang biasanya dengan gua? Kadang masih suka menangis gitu. Kalo misalnya. Kali udah mancing. Gak. Karena kan anak saya masih kecil banget. Sangat. Apa ya. Dia itu kan. Tau saya sayang banget ya. Sama anak saya yang nomor satu itu. Kayak dibangga-banggain gitu. Kalo keluar tuh sama papanya. Mengasal ketemu temen-temen. Ini anak gua nih. Gitu. Ini ganteng kan. Kayak papanya. Gitu-gitu dia mau gitu. Oke. Yang telakuan Pablo kayak gitu. Anda sering nangis gak? Sekarang sih saya kayak. Kok beda banget ya dulu sampai sekarang. Kayaknya. Bukan dia banget. Cuman dia. Gak tau sekarang juga. Emang sosok Pablo yang dulu tuh seperti apa sih? Iya kan dia kenal. Dia sayang keluarga. Dia paling sayang itu sama mamanya. Karena kan dari dulu mamanya udah pisah sama papanya. Jadi mamanya tuh kayak single parent. Kayak saya sekarang ini. Nah itu. Mungkin menyatakan. Apa sih gitu ya. Maksudnya pasti punya persepsi sendiri gitu. Apa yang akhirnya membuat Pablo seperti saat ini? Itu dia gak tau semua. Kenapa berubah? Tapi komunisi dengan mamanya Pablo. Sekarang udah tidak ada semester. Gak ada. Tapi ada keinginan gak sih. Untuk nyoba hubungin mamanya Pablo? Saya udah gak tau kontaknya. Kalo Instagram saya juga di-blog sama kakaknya. Jadi saya ngapain lagi. Tapi saya pikir ngapain saya ngemis-ngemis gitu kan. Di-blog kenapa ya? Enggak tau ya. Udah lama tapi? Udah lama. Dulu saya sempet bilang sama kakaknya. Saya manggil Ce-Ce kan. Ce minta dong nomor mami. Cee minta dong nomor mami. Saya, aku mau nanya sama mami nih. Kayak mana? Bantu dong buat biaya sekolah gitu. Saya habis itu di-blog. Iya iya ntar di-abot-abot. Ternyain lah saya. Tapi di-blog abis itu. Jadi saya, udahlah ngapain gitu. Saya bisa kerja. Ini hidupi dua anak sendiri. Gimana sih? Pasti berat ya mbak. Apalagi jaraknya itu gak jauh. Jadi kayak satu mau sekolah, satu lagi mau sekolah. Pasti berat. Apalagi kerjaan saya bukan tetap ya. Tidak. Selain 50-50 uang. Kamu sendiri aku bersama kanya. Ini apa sih? Tidak ada. Dia selama saya belum ada. Masih ada. Mungkin uang papanya mungkin yang saya kasih. Papanya kan usaha di Bogor. Dan dia belakangnya kan suka bilang bahwa dia juga adalah seorang pengacara gitu. Kamu sendiri? Tidak tahu sih. 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 Pendidikan terakhir Pak belum mungkin tahu? Katanya sih dia pernah kuliah. Tapi sih saya tahu dia pernah kuliah di Jakarta memang. Tapi bukan jurusan. Hukum. Karena hukum itu setahu saya panjang. Dia juga masih muda. Karena anda kerja? Kerja. Kerja apa? Kerja awal-awal. Berarti kalau umur. Tidak. 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 Saya tidak pernah ketemu. Tahu. 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 Saya kan agak kepo juga kan dengan itu. Saya tahu juga sudah juta aja. Sebatas itu. Itu yang untuk merawatnya saya apa sih? Nah. Sempatah. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan tadi bisa dijelaskan, seberangnya, 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 seberangnya. Terima kasih. Ya, keren. Terima kasih. Jadi tahun 2012 itu saya sudah nikah sama dia. Nikah. Nikah kita itu dimedan buat ada sumber. Nah, setelah nikah, kita tidak lama pindah ke Jakarta. Papanya bilang mau kasih usaha buka cabang di Depok, buka air minum gitu kan. Nah, terus dari situ, sulap dia buka juga di depok, jadi buka komunitas, karena kan pasti saling tahu ya komunitas itu buat gabung di India, jadi dia buat-buat Youtube juga aduk. Artinya mulai bilang komunikasi. Punya anaknya kamu sih? Punya anak, terus anak pertama, anak kedua. Iya, jadi pisahnya itu gara-gara dia ketahuan saya ikut dengan keluarga negara Thailand itu karena hamil. Kapan beberapa tahun-tahunnya? 2014 atau 2013 ya? Agak lupa sih saya cuma, anak saya umur 9 bulan gitu. Yang pertama ya? Yang kedua. Udah ada anak kedua itu masih baik. Tauan. Anak-anaknya, anak yang pertama dan yang kedua, siapa aja? Yang pertama anak saya Fredri... eh, sorry. Ini gak konten. Gak konek. Anak saya yang pertama, Javier. Yang kedua, Jaden. Kau-kauan semua? Iya, cukup. Terus ketahuan dia ketemu Pablo, gimana sih ketahuan? Eh, ketemu Syiranya, gimana? Jadi, karena saya itu ketahuan dia itu selingkuh dengan orang Thailand, Sep bilang sama dia, saya mau cerai. Saya mau cerai dari kamu, karena ya dia gimana pun kamu harus tangguh jawab sama anak ini. Anak kalian ini. Gak mau, biar dia tetep gak mau cerai. Dia gak mau cerai. Saya bilang, yaudah kalau gitu aku refreshing lah ke Medan. Mau jelasin sama orang tua gimana nih solusinya gitu. Ya udah kamu jemput aja. Saya bawa 2 anak saya itu yang masih kecil ke Medan. Nah, supaya dia itu mau jemput saya ke Medan dengan niat baik-baik. Jemput dong. Karena kita kan memang nikahnya baik-baik. Jemput, ngomong sama keluarga saya gimana solusinya. Tapi akhirnya dia cuma janji, dia gak jemput saya. Gak tau angkannya kenapa lah. Gini, itu lah. Dia tetep gampang. Akhirnya setelah lahiran anaknya yang Thailand itu. Udah lahir. Saya tau dia cerita tentang tujuh hari menikah itu. Menikah sama Reza. Itu lah. Artinya lahiran itu. Artinya putus komunikasi itu sejak dia ke Jakarta dan selingkuh sama orang Thailand itu atau gimana? Putus komunikasi sempet beberapa saat. Habis itu dia coba, saya coba ngubungin dia lagi. Akhirnya dia ngubungin saya dengan nomor yang baru. Udah ada begitu lah. Kan dia sempet juga pindah agama. Emang sebenernya sih sempet cerita atau gimana? Gak tau saya. Gak tau dia pindah agama. Sebenernya saya taunya dari Youtube. Youtube aja? Mungkin gak tau dia pindahnya kapan karena... Pindahnya sama Reza pindah agama. Dari Youtube. Gak ada pernah bilang apa-apa dia. Kita udah gak komunikasi lagi dari situ. Gak melihat kondisi.